Kamu ini katanya mantannya Dela ya? Iya mas, saya dulu memang pernah sempat punya hubungan dengan dia. Oh iya, kamu ngapain disini? Jadi tukang parkir ya? Oh ini, saya sebenarnya... Untung aja dulu aku ninggalin kamu ya Val. Kalau enggak, mungkin sekarang aku jadi istri tukang parkir. Kerja kok jadi tukang parkir, gak punya masa depan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Maaf mas, kotornya jangan digunci ya. Oh iya, siapa? Ada nggak? Iya ya. Alhamdulillah ya Allah, hari ini penghasilannya lumayan banyak. Banyak pengunjung yang datang. Terima kasih sudah menonton! Mas Ripa, kumpian kesini? Iya pak, saya sengaja datang kesini untuk mengabari bapak. Mengabari ada masalah apa ya? Istri bapak baru aja diantar ke rumah sakit pak. Katanya mau melahirkan. Hah? Beneran mas? Rumah sakit mana ya mas? RSUD kota pak. Sekarang, Pak Karyo segera ke rumah sakit deh. Kasian kan kalau istrinya sendirian. Ya Allah, gimana ya mas? Sekarang saya nggak bisa ninggalkan pekerjaan saya mas. Kecuali kalau ada yang genti. Oh gitu. Yaudah deh pak, biar saya aja yang gantikan bapak sementara. Sekarang bapak ke rumah sakit ya. Tapi mas, beneran ini nggak apa-apa mas? Iya pak, beneran. Lagian, saya sekarang juga lagi free sih. Nggak ada pertemuan dengan klien gitu. Yaudah, kalau mas Ripa nggak keberatan, saya minta gantiin dulu ya mas. Iya pak, santai aja. Sekarang pak Karyo segera ke rumah sakit untuk menemani istrinya. Iya mas, kalau begitu saya titip ini ya mas. Jangan stop-stop lain ya, masuk rumah sakit. Iya. Ya saya tinggal dulu ya mas. Makasih mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum warahmatullah. 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 juga sekali-kali ngerasakan apa yang dirasakan oleh Pak Karyo berdiri seharian kadang dibawa kena terik matahari untuk mengatur mobil maupun motor yang ingin parkir oh iya pak maju 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 mbak, mbaknya mau pulang ya? iya mas, tolong tarikin ya motor saya oh iya, sebentar mbak ya ayo mbak, mundur mbak, mundur eh Tom, bentar itu kan si rival mantanku dulu jadi itu mantan kamu tukang parkir, gak salah kamu sebelumnya pacaran dengan dia iya benar itu dia mungkin hidupnya matahari susah kali makanya dia jadi tukang parkir kayak gitu gimana kalau kita samperin aja kita buat malu dia ayolah eh, rival kamu masih ingat aku gak? kamu Dela bukan? wah lama juga ya kita gak pernah ketemu bagaimana kabar kamu Dela? aku sih baik-baik aja bahkan lebih baik ngapain disini? ngapain disini? jadi tukang parkir ya? tapi duit dong tapi duit dong untuk merendahkan orang lain dan juga memiliki sifat yang sombong oke Del kalau memang benar aku adalah tukang parkir emangnya kenapa? bukannya tukang parkir ini pekerjaan yang halal? eh Val masalahnya itu kamu gak punya masa depan beda dengan calon suamiku Tomi asal kamu tau ya Tomi ini baru aja diangkat menjadi manajer di perusahaan besar apa namanya Beb? oh iya namanya itu PT Abadi Group gimana? keren kan? calon suamiku ini gak kayak kamu dasar mantan gak punya masa depan oh iya tukang parkir gimana jagain mobilku? gak ada yang lecet kan? mobil? mobil yang mana maksudnya mas? ya yang mana lagi disini itu cuma ada mobil satu mobil ini maksudnya? mobil ini maksudnya punya mas? loh kamu gak percaya kalau ini mobil aku? hah? kalau gak percaya tanyain aja nih Dela gimana? iya itu mobil calon suami aku gimana? keren kan? pasti kamu gak akan sanggup deh beli mobil seperti itu dulu aja waktu gak jauh jalan cuma bisa pake motorboot makanya mas kalau kerja itu yang bener kalau banyak duit kan cewek itu otomatis mendekat memang ya kalian berdua ini serasi orangnya iya dong Dela itu cocok banget sama aku bukan dengan kamu iya kan? iya dong pasti iya benar yang kamu sampaikan Dela itu gak akan pernah cocok sama aku buktinya dia pergi kok ninggalkan aku di dalam Al-Quran pun sudah jelas wanita baik itu pasti akan dipertemukan dengan lelaki yang baik begitu juga sebaliknya dan kalian berdua ini serasi sekali yang cowoknya sombong dan ceweknya matre cocok sekali terus maksud kamu apa ngomong seperti itu? hah? wah ternyata kamu nantangin ya? aduh astagfirullah makanya kalau kamu itu miskin jangan berlagu cuma jadi tukang parkir aja kamu sok-sokan ngatain orang dasar udah gak? orang miskin kayak Denny gak usah gila Denny loh loh ada apa ini? kok ribut ribut? mas Riva kok duduk di bawah? ada apa ini mas? kok bisa sampai begini? udah pak tenang aja gak apa-apa kok saya jatuh cuma terpleset aja tadi tapi mas beneran ini tidak apa-apa mas oh iya santai aja pak oh gimana? keadaan istri bapak alhamdulillah mas pas kelahiran istri saya mulai stabil mas alhamdulillah syukur kalau begitu pak selamat ya atas kelahiran anak bapak iya mas terima kasih banyak mas karena sudah menolong saya tadi oh iya sama-sama pak ini barangnya saya kembalikan pak emm maaf pak bapak ini tukang parkir juga ya seperti mas Riva oh iya mbak saya tukang parkir disini tapi kalau mas ini bukan tukang parkir mbak hah maksudnya pak bukannya tadi rival yang jagain parkiran ini oh tadi itu mas Riva bantuin saya mbak jagain parkiran disini soalnya istri saya baru aja melahirkan mbak jadi saya buru-buru harus ke rumah sakit jadi Riva ini bukan tukang parkir pak iya aku sebenarnya memang bukan tukang parkir tapi aku hanyalah seorang pria yang memang pernah melakukan kesalahan dalam mencintai seorang wanita tapi aku mencoba bangkit dari terpurukan itu selamat menikmati oh iya Tom aku ada sesuatu buat kamu ambil jadi kamu CEO di tempat aku bekerja ya iya gimana kaget karena sikap dan perbuatan kamu saat ini jabatan kamu sebagai manajer di kantor cabang saya cabut tapi pak tolong maafkan saya pak saya janji akan berusaha memperbaiki diri saya pak ayo kamu minta maaf juga iya val maafkan kami val kami tidak bermaksud seperti itu sudah sudah cukup aku gak butuh tuh permintaan maaf dari kalian berdua kalau mas Tommy masih ingin bekerja di perusahaan milik saya silahkan besok pagi-pagi sekali kamu datang ke kantor dan jadilah tukang parkir di perusahaan ini dan untuk kamu Dela jangan pernah mensiasiakan pria yang mencintai kamu dengan tulus walau dia tidak mempunyai apa-apa sebelumnya karena suatu saat kamu pasti akan menyesal apabila Tuhan sudah mengubah keadaannya terimalah lagu ini dari orang biasa tapi cintaku padamu luar biasa karena aku tak punya bunga dan aku tak punya mata yang kupunya hanyalah hati yang setia yang kupunya hanyalah hati yang setia terimalah lagu ini dari orang biasa dari orang biasa tapi cintaku padamu luar biasa karena aku tak punya bunga dan aku tak punya mata yang kupunya hanyalah hati yang setia yang kupunya hanyalah hati yang setia terimalah lagu ini selamat menikmati